Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di channel bro Ricardo asik cuy Nah cuy jadi di video kali ini Gue udah lama banget Nggak konten-konten review kayak gini cuy Dan gue udah lama banget ya Nggak konten review gitu kan cuy Nah jadi Alhamdulillah sekarang gue dikasih Semangat lagi cuy karena Kemarin piorsnya udah mulai Naik lagi karena memang Udah nggak dolar kuning gitu loh cuy Dan mudah-mudahan selalu dolar hijau Dan bisa ngonten kebut-kebutan lagi cuy gitu ya Dan makasih banget buat kalian Yang udah ngikutin gue dari awal Yang support gue dari awal 2020an sampai sekarang Wah gokil sih kalian hebat banget cuy Mudah-mudahan kalian sehat selalu Dan mudah-mudahan kalian sukses selalu cuy Apapun yang kalian mau Mudah-mudahan bisa tercapai gitu kan cuy Nah jadi Di video kali ini tuh Gue udah lama banget gitu loh cuy Nggak nge-reviewin motor temen gitu loh cuy Nah jadi ini tuh Motor Kenapa gue review Selalu gue Kalau nge-review itu Motor yang spesial gitu loh cuy Ini motor Modipannya udah banyak banget Dan ini motor Ngabisin duit 60 juta gitu loh cuy Lah kenapa gitu loh Bisa 60 juta Makanya gue bakalan Review motor ini Dan Gue kan udah nggak punya motor Ninja RR nih cuy Nah gue nanti Bakalan tes ride motor ini Setelah konten Review ini cuy Kalau kalian setuju Like aja cuy Comment di bawah oke Dan cuy Mudah-mudahan kalian bisa bantu gue Buat nge-likein Video-video gue Sampai 5000 like aja cuy Karena memang Youtube Gue tuh Bener-bener lagi down banget Itu Gara-gara gue nggak upload gitu kan cuy Dan gue nggak upload juga Mungkin alasannya kalian juga tau Kemarin-kemarin gue udah Bilang di konten sebelumnya Aduh Pokoknya Terima kasih banget buat kalian yang udah like Udah komen Udah share Dan pokoknya gue bakalan balesin satu-satu cuy Oke Oke balik lagi Ke konten ini Nah ini Kenapa gue nggak kontenin Air Aking gitu loh cuy Ini kenapa ninja gitu kan Karena gue Belum pernah Ngom Apa ya Belum pernah Nge-reviewin motor Ninja SS Dan belum pernah Nyambahin motor Ninja SS gitu loh cuy Nah makanya gue nanti Bakalan Review motor ini Setelah review Gue bakalan test ride cuy Gitu Dan gue nanti Test ride-nya Di jalur Di jalur apa ya cuy Menurut kalian Mending di jalur yang belok-belok Atau yang lurus Atau dua-duanya Kalian komen di bawah Oke Terus Apa lagi ya Pokoknya Gue juga agak ngerti banget Ini motor Kenapa Apa namanya Modipannya Segitu Banyaknya Dan ngabisin duit 60 juta Sama beli motornya Gitu loh cuy Nah Sebenernya ada Part-part yang Bener-bener dimotorin Itu emang Worth it gitu loh Buat Dimotor ninja Dan Buat Dimodip Semahal itu Apa aja Gue bakalan jelasin Satu-satu Cuman Kalau menurut kalian Ini Gue mending Kayak gimana ya Mending sambil Gini Atau Mending Gimana ya cuy Oke lah Kalau misalkan Gue jelasin motor ini dulu Gue Pake kamera aja dulu dah Jadi Gini cuy Motor ini tuh Sebenernya basicnya Bukan ninja SS Tapi ini motor-motor Ninja RR cuy Ninja Eh bukan Ninja R Jadi ada ninja R Ada ninja SS Jadi sebenernya Bedanya cuman beda Tipis banget cuy Di bagian depannya Kalau belakangnya Sama banget Kayaknya cuy Nah Jadi motor ini tuh Ninja R yang di up ke SS Gitu cuy Nah dan sayangnya Emang motor ini tuh Bukan asli warna kuning Aslinya itu Warna biru Dan itu ninja R cuy Bukan ninja SS Cuman emang Gak ada bedanya Sebenernya cuy Kalau untuk tenaga Kalau untuk Apa namanya Performa itu Gak ada bedanya cuy Tapi ini motor Udah di Korek-korek Sedemikian rupa Ini pun mesinnya Udah Pake mesin yang Ninja Jet X cuy Yang tahun 2004 CBU Dan ini Blok-blok Bloknya baru Semuanya baru cuy Sampai baut-baut baru Dan ini motor Mau dijual juga Katanya cuy Ini yang punyanya itu Adena BB Taiti cuy BB Taiti Tasik Nah ini yang punyanya itu Adena cuy Nah Gue Dulu pernah nge-review Motor R-Akingnya juga Yang si hijau botol Itu yang susit ride cuy Itu pernah gue review Nah ini gue bakalan Review lagi motornya Karena emang keren banget cuy Ini keren banget sih Kalau menurut gue Nah Ini kan kalian udah Apa namanya Udah Tau nih ya Motor ini tahun berapa 2009 kan Terus ini basicnya apa Nah sekarang gue mau Nge-reviewin Satu-satu Apa aja yang dimodipnya cuy Nah Ini gue mungkin Bakalan pegang kameranya aja dah Kayaknya cuy Apa Rul Bantuin boleh gak Rul Nah gue Bantuin si Urul aja lah Biar pegangin kameranya Oke cuy Jadi sekarang Kita ganti kameranya Ke 0,5 Karena kalau cinematic Karena Terlalu deket Mungkin Bakal jelek juga Dan sekarang Gue kayak gini aja lah ya Biar gue ngejelasin Apa aja yang dimodip Dan yang gue tau Mungkin harganya Bakal disebutin cuy Nah sini Rob Ini motor Jadi si Bagian sininya tuh Udah diganti sama SS cuy Jadi bukan Ninja R lagi Motor ini tuh Jadi udah di full SS-nya Nah terus Si lampu depannya Ini pake daymaker juga Ini pake daymaker Dan ini keren banget sih cuy Menurut gue ya Perpaduan ini Sama velgnya itu Nyampe Jadi Sebenernya gue tuh Suka banget Kalau warna kuning tuh Si velgnya warna putih cuy Tapi berhubung motor ini Si lampunya daymaker Jadi si velgnya juga hitam Tapi menurut gue sih Emang bagus juga sih cuy ya Kayak seperti ini Dan mungkin ini harganya Di kisaran 1 jutaan Si daymakernya Nah terus Ke atas ini Ini bener-bener Masih bagus banget Si apa namanya Si speedometernya Ini worth it sih cuy Karena dia emang Ngerestorasi motor ini tuh Sedemikian rupa gitu loh cuy Ini pun si chatnya Bener-bener baru Gue tau Ini ngechatnya Motor ini dibangunnya tuh Gue tau gitu loh cuy Ini habis 4 juta Enggak tau 5 juta Lupa lagi gue cuy Untuk ngechat motor ini Gila cuy Kayak mobil gitu kan cuy Mobil aja harganya segituan Gitu kan 4 juta ada 5 juta ada mobil Tapi ini buat motor 4 juta tuh udah bagus banget Dan ini emang bahannya Mancetnya bagus banget Nah jadi kita review-nya disini aja dulu Nah ini udah pake magura juga Sehingga spontannya cuy Ini tuh magura kalo gak salah Di harganya tuh 800 ribuan Kalo gak salah ya cuy Terus Ininya pake KTC Mungkin di kitaran 100 ribuan lah ya 50-100 ribu Nah terus ini Brembo nya itu Brembo RCS17 RCS17 tuh Kalo gak salah harga pasaran sekarang tuh 2 juta setengahan Sampai 3 juta Kalo gak salah ya Untuk si handle nya aja Terus ini juga Puketnya udah pake Brembo yang big Ini kayak gini cuy Itu lumayan harganya Nah terus ini loh Ini Si panel-panel ini Ini semuanya baru lah cuy Ini dibaruin Terus ini juga Apa Si koplingnya udah pake Akosato Ini Akosato juga harganya 1.800.000an cuy Mahal banget gitu kan Aduh Tapi Menurut gue worth it gak sih Terus namun Abis dari sini Terus ke gue Ngikut ya kameranya ya Ini kameramennya masih Ini cuy Awam Masih awam Nah terus Apa namanya Untuk worth it apa enggaknya sih Menurut gue Gak terlalu worth gitu Kalo untuk Si kopling Karena emang Sama-sama aja rasanya Menurut gue Mungkin ini sih ada Ada agak Apa namanya Agak Empuknya dikit gitu loh Tapi gak terlalu lah Nah terus ini stabilizer Ini penting banget cuy Karena motor ninja itu bukan gaya Bukan apa-apa Kalo misalkan Pake yang seperti ini cuy Ini tuh butuh banget Di motor ninja Mau RR Mau S Mau R Itu penting banget cuy Untuk stabilizer Nah kenapa penting Karena motor ninja itu Motornya enteng Tapi tenaganya bedas gitu loh cuy Kenceng banget Ini motor emang kenceng banget cuy Motor ninja itu Jadi Kalo misalkan di kecepatan atas Suka ada goyang Kalo misalkan Gak pake stabilizer Untuk harganya sih Ini di kisaran 1 juta setengahan cuy Untuk Apa namanya Satu set sama Si Apa ini loh Breakupnya Yuk langsung aja buka Aplikasi Shopee Untuk velak Wah lupa lagi velak Apa ya loh G-R-R G-R-R Bukan anjir Eh Kita udah Pokoknya ini velaknya udah aftermarket cuy Dan ini tuh sebenernya buat ninja RR Tapi dipasang di SS Tapi ini udah pake boss-bossan tuh Buatnya apa namanya Buat ngeboss-bossinnya itu Abis 1 juta katanya Ya loh lah Kemaren Terus velaknya juga udah ganti Nah si apa namanya Si piringan juga udah ganti sama Piringan dari BRT cuy Ini gue baru tau BRT ngeluarin Piringan kayak gini cuy Ini keren banget sih Dan ini kalipernya udah Brembo yang 4 piston Ini tuh worth it apa enggak Itu worth it banget cuy Ninja itu bukan Gaya-gayaan cuy Pake Apa Kaliper yang seperti ini Bener-bener butuh banget Kalo pake yang original Itu kadang suka ada lossnya Terus Ah pokoknya Worth it banget lah Kalo misalkan ganti ke Brembo kayak gini cuy Dan ini Perpaduan ini sama ini tuh Bener-bener udah top banget lah cuy Ini harganya Di kisaran 2 juta setengah Sampai 3 jutaan Kalo gak salah yang 4 jutaan Kalo ininya Ini gak tau sih Paling dikisaran 600-1 jutaan lah ya Untuk piringan Terus si radiator juga Udah ganti Ini pake yang pink Dari B-Pro Itu worth it apa enggak Worth it sih Kalo menurut gue cuy Karena Menahan panas loh Buat motornya Karena cuy Motor itu kalo misalkan panas Kadang performanya nurun gitu lah cuy Dan ini Udah diganti Jadi Aman gitu kan cuy Nah terus Disini nih Si adena ini emang lumayan Apa ya Detail banget Sampai kesininya tuh Ini diganti Pake hitam Terus si Selang radiatornya diganti Pake kuning Ini motowan Terus Sampai ini nih Pake nikah nih cuy Biar enggak Nyiprat lah Gitu ke karbunya Oke segitu cuy Nah ini untuk si Apa namanya Underbone ya Ini gua Kayak keren banget sih loh cuy Itu enggak tahu bahan apa Kayaknya Duralium Kayak gitu cuy Tapi ini merk-merk apa ya Kok ini merk apa tuh Ini B-Pro cuy Harganya mungkin dikisaran Sejutaan mungkin ya Kalo B-Pro kayak gini Nah terus Untuk DBS kayak gini cuy DBS ini Selinsornya sih Original Harganya Kisaran 2 jutaan Ini bekas katanya Kalo Si Apa namanya Si perutnya ini Pake Kopinya DBS Gitu loh cuy Nah untuk suaranya juga Lumayan keren sih cuy Kan menurut gua Kalau menurut kalian Gua keren gak sih Kalo pakai motor kayak gini Mantap tuh lah ya Untuk suaranya kayak gitu Oke lah Tapi harganya Emang lumayan mahal cuy Untuk kenal pot Seperti ini Nah terus Si ininya juga Udah Diganti Ini pakai VIRG Apa ya Ini baru Baru liat gua Tapi ini di kisaran Mungkin 700 ribuan Gitu kan cuy Untuk si ininya Ini juga udah pake B-Pro Buat buka ininya cuy Ini harganya 700 ribuan Kalo ini Paling 100 ribuan Mungkin ya Nah terus Arm belakang Ini udah pake B-Pro juga cuy Nah ini Kalo menurut gua Worth it banget Kenapa ganti yang kayak gitu Karena Kebut-kebutan juga Gitu loh cuy Dan harus Bener-bener Worth it Gitu Nah Untuk si soknya Ini udah pake Ohlins KW Bukan Ohlins KW Tapi moto-an Ini juga udah kuning Ini serasi banget Kuning sama ini cuy Dan Ini enak banget cuy Tapi ini Sengaja dikerasin banget Biar enak belok-belok Cuman emang Keras banget sih cuy Nah untuk soknya Mungkin di kisaran harga Kalau gak salah Gua juga dulu pake ya Di motor yang jet x silver Itu loh harganya Kalau gak salah Berapa ya 1.800.000 deh Kalau gak salah Gak tau 2 juta Udah cuy Nah kesini juga Ini udah pake Carbon Kevlar cuy Keren banget ya Cerut Ya dong ya Kayak Apa ya Bener-bener detail banget Nah ini Nah Terus kaliper di belakang Juga udah ganti Pake Brembo Cuman ini Dua piston cuy Emang di belakang itu Udah cukup banget Untuk dua piston cuy Karena Kalau terlalu pakem Juga gak baik cuy Buat di belakang Nah Ini harganya Di kisaran 2 jutaan juga Kalau misalnya 2.200.000 Atau 2 juta berapa lah Gitu cuy Banyak kalian googling aja Jeninya udah Ganti pake Nissan Gitu cuy Bukan Ori Ninja juga Jadi ini motor Bener-bener udah dibangun Semikian rupa Bener-bener dibagusin banget Cuman emang Lagi ada kebutuhan lain Jadi motor ini tuh Pengen dijual gitu lah cuy 60 juta nih Kalian kalau misalkan minat DM aja ke IG gue Gitu lah cuy Terus apalagi roll Sebelah kiri ya Belum ya Sebelah kiri Nah untuk sebelah kiri sini Ini keren banget kan Sini roll Deketin Nah ini Kalau menurut gue sih Udah cocok banget lah Moto One juga Udah keren Gak usah ohlin-ohlin Karena mahal banget Harganya itu Kisaran 8 jutaan Kalau gak salah Ohlin tuh Nah Terus si Apa namanya Si gear setnya Juga udah ganti Ini gak tau ukurannya Berapa ya 4.3 4.3an lah Dan ini Udah bener-bener Gak bakal nemu minus Di motor ini cuy Karena ini semua baru Dan ini motor baru jadi Sekitaran 2 bulan yang lalu cuy Jadi bener-bener Dari nol banget Sampai mesin-mesin Dibaruin Terus baut-baut Sil-sil Semuanya baru Jadi ini motor Bener-bener tinggal pake doang Gitu lah cuy Cuman ya itu doang Warnanya itu Aslinya biru Bukan warna kuning Gitu cuy Nah jadi Keren banget sih Ini juga ada Breket apa namanya Buat Sipnya cuy Sobat Shopee Belanja bareng aku yuk Belanjanya lewat Shopee lah Di aplikasi Shopee ya Yuk langsung aja buka Ambitasi Shopee Dan ini ngabisin uang Sekitaran 60 jutaan cuy Buat ngebangun motor ini Dan kalo motor ini Dibangun 60 jutaan Mungkin menurut gue Kalo yang punya uang ya Oh iya ini karbunya juga baru Pake PWK Sudco Harganya itu 3 jutaan cuy PWK Sudco Menurut gue sih worth it worth aja cuy Karena Kalo ngebangun sendiri Mungkin bakalan lebih dari Itu harganya gitu loh cuy Sama beli motornya itu Dan ini motor Cuman tinggal pake doang Buat kalian yang males ngebangun Oke lah ya Sip banget lah ini motor Gue rekomenin banget Tapi kalo misalkan kalian yang suka membangun Mungkin Lebih baik ngebangun Cuman ya harganya pasti lebih meral dari ini Sudah berapa menit Sebelas 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 Oh udah lama ya Sudah cuy Tinggal gue test ride di motor ini Kalian Pentingin aja Like, comment Di postingan ini cuy Nanti gue bakalan test ride di motor ini Pokoknya gue jengat-jengatin cuy Karena motor ini kenceng banget katanya cuy Ini motor harian touring Jadi harian oke Turing oke Oke Pokoknya makasih buat kalian yang udah nonton Dari awal sampe akhirnya Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe See you in the next vlog